Udah udah sempet jenguk, ada seminggu yang lalu lah, seminggu yang lalu jenguk bapak sama... Halo salat tubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update salat.tv Rumah tangga Iris Bella dan Amar Joni sedang berada di ujung tanduk seiring proses sidang cerai yang bergulir di pengadilan agama Depok, Jawa Barat Meski pantat ingin bercerai, namun Ibel masih tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga sang suami Ibu dua anak itu belum lama ini meluangkan waktunya untuk menjenguk mertuanya di rumah sakit Seperti yang diungkap oleh adik Amar, Aditya Joni Tak sendirian, Ibel mengajak serta kedua anaknya datang menengok sang kakek di rumah sakit Keluarga kita ya, lagi sibuk ngurusin bapak aja Ya, dan kemarin pun K. Ibel juga sempat jenguk bapak juga Memang K. Ibel pun tahu kondisi kita seperti apa sekarang gitu kan Jadi mungkin ya dimaklumkan lah sama K. Ibel Dan untuk kemarin ya saya serahkan semuanya lah ke yang punya kebijakan Satu itu, terus ya sudah yang sudah lego aja gitu loh Udah, udah sempat jenguk ada seminggu yang lalu lah Seminggu yang lalu jenguk bapak sama air sama amala juga gitu Sedih lah pasti K. Ibel kan melihat kondisi bapak saat ini Karena memang kita pun juga lagi berusaha banget keluarga Jadi makanya kita, saya fokus dengan kerjaan saya plus dibagi fokusnya sama bapak juga gitu loh Jadi memang saya ini mobile, ya kan Jadi yaudah disini selesai langsung ke bapak Disini selesai langsung ke bapak Jadi memang agak sibuk gitu loh Jadi gak memperhatikan sidangnya kemarin Adita Johnny juga bercerita Ayahnya masih harus terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit sampai sekarang Dia pun belum berani bilang terkait Amar Johnny yang lagi kena kasus narkoba untuk ketiga kalinya Sebab khawatir kondisi kesehatan sang ayah semakin menurun Sementara terkait sidang cerai Amar Ibel, ia mengaku tidak bisa hadir karena sibuk Selain harus kerja, ia juga kerap membagi waktunya untuk mengurus sang ayah Dan juga menengok kakaknya di tahanan Ya kondisi bapak masih dirawat intensif Ya doa aja buat masyarakat semuanya Buat pemirsa, mudah-mudahan bapak baik-baik aja Dan cepat diangkat semua penyakitnya Sering kok jenguk, sering jenguk Cuman memang gak kesorot media aja mas Kalo jenguk sering Mbak Gamena pun juga dia kan abang saya gitu loh Jadi seburuk apapun itu tetap abang saya gitu Udah mulai ini lah dia, udah mulai apa namanya Udah mulai ikhlas lah ya Beda dari yang kedua ya kemarin ya Jadi yang terakhir ini udah ikhlas Doa saya yang mudah-mudahan Ini udah terakhir dan mudah-mudahan dia berubah lah Di sisi lain, Amar Joni bersikeras ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Iris Bella Melalui kosa hukumnya, Amar menegaskan tak ingin pisah dari istrinya Dan meminta pengacara untuk berjuang Amar akan mengikuti proses cerai yang ada Dan nantinya akan melakukan banding Meski mengetahui sang suami masih ingin bersamanya Ibel tetap melanjutkan kegiatan cerai Di wakil kosa hukumnya, Iris Bella ingin persidangan berlanjut sesuai prosedur Alhamdulillah baik kalau kesehatannya Tapi kalau pikirannya, fisikisnya pasti lah Belum lama itu sehat Karena kepanjang persoan-persoan ini masih ada Ya kan, sidang belum selesai Belum tahu hukumnya berapa Kemudian masalah percerai ini belum jelas Kemudian masalah kesehatan Bapak Eh tetap aja pikirannya akan Belum bisa seperti dulu Dirawat, belum sakit Ya informasi dari adik bapaknya itu kanker Kanker hati gitu Ya mudah-mudahan sidangnya berjalan dengan lancar Bang Amar diberikan kesehatan Mau gimana pun juga Di sini kita keluarganya pasti support ya Dan mudah-mudahan bisa balik ke Bang Amar yang dulu lagi Nah sekian dulu videonya kali ini Kalau suka langsung aja di like, di subscribe Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya guys Bye 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 bye